Ketua DPD LBH Intan Kota Waringin Timur meresmikan kantor baru Lembaga Bantuan Hukum Insan Pecinta Keadilan Kabupaten Kota Waringin Timur Salam refi media berita dan iklan sampit LBH Intan merupakan lembaga yang selalu siap membantu masyarakat dalam ranah hukum Dengan adanya LBH Intan, masyarakat bisa dengan mudah mendapat bantuan hukum ditangani oleh lawir-lawir profesional dan ternama di LBH Intan tersebut ditunjangkan terbaru dengan lokasi yang sangat strategis agar mudah menjangkau masyarakat Kota Waringin Timur Berikut momen kegiatan syukuran kantor baru LBH Intan Assalamualaikum Wr. Wb Sekarang kami LBH Intan KOTIM telah hadir di tengah-tengah masyarakat KOTIM tidak terasa setelah 2 tahun akhirnya kami mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat dan diberikan kantor yang representatif di tengah kota kami berharap kantor yang baru ini akan menjadi pusat bukan sekedar pusat di hukum tapi juga pusat dari bisnis dan bisa membantu masyarakat baik dari hukumnya dari segi bisnisnya jadi kami pengen agar LBH ini menjadi tempat untuk berkumpul dan bertumbuh Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar kami berterima dari LBH DPD LBH Intan KOTIM berterima kasih atas partisipasi serta apresiasi serta kedatangan dari rekan-rekan sekotim dan baik dari dinas, swasta, organisasi masyarakat, LSM maupun wartawan yang telah bersedia datang untuk hadir di acara supurang DPD LBH Intan KOTIM di kantor yang baru di jalan MT Hariono nomor 107 dengan nomor telepon 0813-1171-3188 kami hadir di tengah masyarakat untuk dapat melayani dan memberikan pelayanan hukum yang terbaik kami akan buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu setiap jam 08.00 sampai jam 15.00 sore wabillai topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adil kata lino, baserom yang keceruga, basengat kejubatan harus, harus, harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya berada pada peresmian LBH Intan saya berdoa mudah-mudahan LBH ini senantinya saya bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi LBH yang sukses dan komitmen maju senantiasa untuk rakyat berlindungan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Anak kendalian penuh dari Pondok Rencana bidang untuk pemanduan dan pemanduan hak anak sejakkan selamat untuk hari ini adanya kantor LBH yang mana lokasinya sangat tradisir harapannya atau kedepannya agar dapat menolong memberikan bantuan terhadap siapapun terutama yang mengalahkan permasalahan tidak hukum hanya itu saja sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rakyat selamat tinggal rakyat salam sejuk ke rakyat melembang ya kami dari Pordayak untuk mengapresiasi lembaga batuan hukum kinsan pecinta keadilan supaya di kota warga timur agar bisa dapat bersinergi dengan lembaga adat seperti DAD, Pertamat, Pordayak dan Pemas lainnya dan kami juga dari Pordayak minta supaya LBH bisa agar membantu masyarakat yang susah dan bisa untuk berkeadilan membela yang benarlah ya saya cukup sekianlah dari kami Pordayak terima kasih saya sebagai wakil Ketua Iba Hitam Pordayak Banyak berterima kasih kepada rakyat-rakyat yang telah menunjang acara dalam hal peresmian kantor LBH yang banyak yang menyumbang baik di finansial maupun tenaga kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua terima kasih untuk rekan-rekan dan sahabat-sahabat dari grup LBH ataupun keanggotaan dari LBH Intan yang sudah mau berpartisipasi dalam mendukung acara syukuran kami pada hari ini dan terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah mau membantu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua telah terbentuknya telah terdapatinya yang membantu kantor sekretariat LBH Potin saya selaku benda harapotin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya aspirasi teman-teman telah untuk menggalang kesatuan yang terjadilah kewujudah kantor kita ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DPD, LB, Toto, Tim Hai, Tumos Nangat!